Apa yang terjadi jika jembatan kereta api tidak ada? Suatu pagi, kereta api terlihat tengah berhenti. Di sisi lain sungai, terlihat ada kereta api yang tengah berjalan pelan. Rupanya dia tahu kalau jembatan di sungai itu tidak ada. Sepertinya jembatan belum ditemukan di sini. Para penumpang, tunggu ke nesek ya. Aku main ngecek kali, sopengerti jeru. Dari lokomotif, repotanan ini, Gusti. Aku lewat wain, tidak ada survei kalau meh pilkada. Iki rawno jembatan liya apa yoh? Duh, meripatku sih nge-zoom nge-blur mana? Iki tenen wih, aku nyegur iki. Mana butel plastik, ko raiki benerah mati mesinku. Asem ih, hanya setenan banyu nih. Bismillah, ya Allah. Semeter. Rometer. Lali, harusnya tarik nafasi. Lali, harusnya tarik nafasi. Semeter. Rometer. Telum meter. Matam meter. Mantan jeru maning. Lima meter. Enam meter. Kali apa sumur kia sih, Mak? Hmm, mendadak ngapak. Jeru, eh. Tapi si si jenis cara yuk lewat kini. Apa dada aku mbangun jembatan sih? Lah, malah penumpangku selatukul godong, awak ilumuten. Ahem, penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta anda akan menyelam ke dasar sungai. Kami himbau kepada anda semua untuk segera menyimpan oksigen banyak-banyak di hidung anda. Terima kasih. Ladies and gentlemen, Dilutmaning sepure bakal nyegur kali ya. Jarak sungai rong atus meter. Kecepatan sepur 10 km per jam. Rong atus dibagi 10 berarti rong polo. Panjang kali lebar kali tinggi. Rumuh segitiga. Kami informasikan kembali bahwa kereta akan menyelam dalam 5, 4, 3, 2, 1. Melintasi gunung lewati lebah. Rokot nafas. Mending aku ganti kayak lumba-lumba wailah. Lah, ini malah mandan api kayak naga. Apa yang ini bayak? Ben kayak ula nyebrang. Kan gaya, penumpangnya selada di iwak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, akhirnya kita bisa melewati kali. Lah, kereta kundi ki ye? Aduh, malah kendang kaya. Kereta kok renang? Jampeng lah. Wiii. Aduh temen kali ini. Taduh, gak kenjurungup.